Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini 7 kegagalan puas di 3 negeri Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe dan share video ini Saudara-saudara sekalian 7 kegagalan puas di 3 buah negeri Mungkin menarik perhatian anda Dan mungkin akan menjadi ilmu baru untuk anda Sudah tiba masanya untuk golombang merah biru Mengambil alih kedah, kelantan dan terengganu Selama ini kegagalan puas mentadbir 3 negeri ini Dengan baik telah menyebabkan anak muda terpaksa Merantau jauh untuk mencari rezeki Pas dan PN wajib dijatuhkan Untuk memastikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita Hakikatnya pas gagal menguruskan ekonomi 3 negeri ini dengan baik Hidup rakyat yang sejahtera bergantung kepada pertumbuhan ekonomi Sesebuah negeri Saya perincikan 7 kegagalan pas Menguruskan ekonomi 3 negeri ini dengan baik Pertama Sumbangan ekonomi 3 negeri ini yang terlalu kecil Walaupun saiz negeri yang besar Kelantan, terengganu dan kedah hanya menyumbang 1.8%, 2.5% dan 4.3% ke DNK negara pada tahun 2022 Jauh besanya dengan sumbangan 7.4% Pulau Pinang Dan 25.5% langur kepada ke DNK negara Data ini jelas menunjukkan pas gagal mengembangkan ekonomi negeri Apatah Saudara-saudara sekalian Kedua Pas gagal menjaga Siswaza Amat malang Kedah dan terengganu mempunyai gaji penengah siswaza Terendah di seluruh Malaysia Misalnya pada tahun 2021 50% siswaza di Kedah Hanya berpendapatan di bawah RM3 dan R138 Maka Tidak hairanlah ramai anak kelahiran Kedah Berkelulusan tinggi terpaksa merantau ke Pulau Pinang Selangor atau Kuala Lumpur untuk bekerja Gaji penengah siswaza di Selangor contohnya adalah RM4,130 Bukanlah sebab KL itu tidak berada di Kedah Tetapi Pentadbiran pas di Kedah sendiri yang gagal Ketiga Pas gagal mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi Setinggi manapun kelulusan akademik Kedah, Terengganu dan Kelantan Tidak mampu menyediakan peluang pekerjaan Peluang kerja berkemahiran tinggi Peratusan pekerja mahir di Kelantan, Kedah dan Terengganu Hanyalah 23.2%, 26.7% dan 22.4% pada tahun 2021 Jauh berbeza dengan 36.2% di Pulau Pinang dan 35.4% di Selangor Keempat Pas gagal menyediakan kemudahan paling asas Data rasmi menunjukkan hampir satu daripada tiga rumah di Kelantan Tidak ada bekalan air pipe Lebih teruk, hanya 15.4% isi rumah di Kelantan Menikmati perkhidmatan kutipan sampah di rumah Peratusan di Terengganu dan Kedah juga amat menyedihkan Masing-masing 24% dan 52.7% Jauh berbeza dengan hampir 80% di Pulau Pinang Politik Islam dimainkan pas Tetapi kebersihan diutamakan Kerajaan Pulau Pinang Bagi memenuhi tuntutan Islam Kelima Pas gagal membasmi kemiskinan Tak kala esko Kelantan menikmati kemudahan kereta Mercedes Kelantan merekodkan kadar kemiskinan mutlak paling terburuk di semenanjung Malaysia Yaitu 12.4% Sementara itu Kedah merekodkan kadar kedua terburuk pada 8.8% Sebaliknya, negeri-negeri di bawah Pakatan Harapan PH Mempunyai kadar kemiskinan mutlak terendah Selangor 1.2% Pulau Pinang 1.9% Membasmi kemiskinan sangat dituntut Islam Tetapi ia bukanlah agenda pentadbiran pas Keenam Pas gagal menarik masuk pelaburan yang tinggi Untuk sekian lamanya, pas mempunyai rekod yang buruk dalam aspek ini Termasuk di Kedah Pada tahun 2021 99.7% Pelaburan asing diluluskan dalam sektor pembuatan Kedah Tertumpu di hanya satu lokasi yaitu Kulim Hightech City Namun secara khusus Ini adalah hasil usaha agensi-agensi kerajaan persegetuan Di mana pelaburan yang dibawa masuk oleh Sanusi Sibuk berpolitik setiap hari Sehingga lupa tanggungjawab hakiki Untuk memajukan ekonomi negeri Malah, banyak projek yang dimumkan Menteri Besar Muhammad Sanusi Masih tidak nampak hasilnya Ketujuh Pas gagal menjaga sese ekonomi rakyat Isi rumah di Kelantan misalnya merekodkan pendapatan penengah bulanan Yang terburuk di Malaysia Yaitu RM3563 pada tahun 2019 Pendapatan penengah di Pulau Pinang adalah RM6169 dan di Selangor RM82110 Di Kelantan juga Di Kelantan juga 64.4% populasi tergolong Dalam lingkungan gaji B40 Rekod paling tinggi di Malaysia Sebab itulah Ramai anak muda di negeri-negeri ini Berhijrah ke Selawar dan Pulau Pinang Kemakmuran di Pulau Pinang Yang membuatkan Sanusi Berusaha siang malam Untuk merampas negeri Pulau Pinang Kepada kanus Sanusi Angan-angan Mbak Jenin memang percuma Menelurusiri fakta dan data di atas Saya tegaskan bahawa Kedah, Kelantan dan Terengganu Tidak boleh terus dibiarkan begini Pentadbiran di tiga negeri ini Wajib dikali Supaya pembangunan sesekonomi rakyat Dapat dipertingkatkan Untuk masa depan anak-anak kita Ini masa untuk gelombang merah biru Bersama kita Tumpaskan gelombang hijau Yang ternyata gagal Ditulis oleh Faiz Fazil Ialah penyandang kresidun Permatang Pasir Dan ahli jawatan kuasa amanah Dipetik daripada Malaysia Kini Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Selepas dua hari Sanusi didakwa di Mahamas Asian Di Selayang baru-baru ini Akhirnya Sultan Kedah bertitah Ini Ini titah Sultan Kedah yang kita tunggu-tunggu Karena ini pastinya akan Meredakan keadaan yang ada di Malaysia Pada ketika ini Sultan Kedah titah Jangan gunakan masjid untuk berpolitik Daulat tuanku Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah Hari ini bertitah Agar umat Islam tidak membangkitkan isu-isu yang boleh menggugat perpaduan umat Sultan Salihuddin bertitah Baginda mengharapkan agar umat Islam di negeri ini Juga sentiasa hidup dalam bersatu padu Dan menjaga keharmonian bersama Antara salah satu sebab perpecahan yang melanda masyarakat adalah Ketidakmampuan dalam mengendalikan hawa nafsu Serta tidak matang dalam memberikan tindak balas Dalam perbezaan pendapat Sehingga mudah melenting dan bergaduh sesama sendiri Walhal pergaduhan ini ada yang berpunca daripada isu rimeteme Titah Baginda pada Majlis Perhimpunan Sempana Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Kedah 1445 Hijrah 2023 di sini hari ini Baginda juga memberi peringatan agar rumah ibadat Yaitu masjid tidak digunakan sebagai tempat untuk berpolitik Kerana dikhawatiri menimbulkan perpecahan Baginda sama sekali Tidak bersetuju dengan segelintir golongan yang tidak bertanggung jawab Menggunakan platform masjid sebagai tempat untuk berpolitik Dan menimbulkan kegawatan dan perpecahan dalam kalangan umat Islam Titah Baginda lagi Bertitah lanjut Kata Baginda Bibit-bibit perpecahan dapat diatasi sekiranya semua umat Islam Kembali semula kepada ajaran yang paling asas Iaitu berpegang pada roh Al-Quran Sultan Shalihuddin Menyeru agar umat Islam mengambil iktibar daripada kehidupan Rasulullah Serta berusaha sedaya upaya untuk menyerap tingkah laku dan akhlak Baginda Pada majlis itu Sultan Shalihuddin turut berkenan Menyampaikan anugerah kepada tokoh ma'al hijrah Kepada cendik kiawan syariah yang juga pemilik Kedah Darul Aman FC KDE FC Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar Baginda turut berkenan Menganugerahkan masjid terbaik kepada masjid Ar-Rahmlah Guar Cempedak di Jerai bagi kategori bandar Serta masjid Ar-Rahman air hitam jirlun luar bandar Saudara-saudara sekalian apabila titah Baginda ini Menyeru supaya semua orang terutamanya orang politik Jangan gunakan masjid untuk berpolitik Ini satu seruan yang harus diambil kira Dan harus diambil berat oleh semua ahli politik Menolak atau melakukan larangan Yaitu berpolitik di rumah ibadat Akan membawa kepada perpecahan titah Baginda Oleh sebab itulah Sesiapa yang cuba melanggar Ataupun tidak mengikuti pesanan titah Baginda ini Bermaksud bolehlah dikategorikan sebagai orang yang derhaka Semoga dengan titah Sultan Kedah ini Tidak ada lagi isu-isu berkaitan Rumah ibadat dijadikan tempat untuk berpolitik Sekian dulu Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat tengah hari Selamat sejati Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Habislah Muhyiddin Yassin kali ini Seperti yang saya nyatakan dalam konten sebelum ini Tindakan Muhyiddin Yassin Mahu menyaman Anwar Ibrahim Sebenarnya menjerat leher sendiri Memerangkap diri sendiri Tuntutan Muhyiddin Yassin kelemarin Supaya Anwar Ibrahim Memohon maaf Dan menarik kenyataan beliau Berkaitan dengan pembayaran hutang Felda Dan menuntut supaya Anwar Ibrahim Memohon maaf dalam masa 24 jam Serta menunjukkan Kalau benar beliau mempunyai Tanda tangan dokumen berkaitan Pelupusan hutang Felda Bernilai 8.2 bilion itu Akhirnya memakan diri Ramai orang persoalkan Kata mereka bagaimana Kalau benar-benar Anwar Ibrahim Tidak mempunyai dokumen tersebut Saya kata begini Tindakan itu boleh menyebabkan Muhyiddin Yassin terperangkap sendiri Akhirnya seperti yang dinyatakan tadi Akhirnya Muhyiddin Yassin terperangkap diri sendiri Apabila akhirnya Anwar Ibrahim tampil Menyatakan saya tidak perlu Masa 24 jam Saya hanya diberi 12 jam pun Saya akan boleh Saya akan berikan Saya akan tunjukkan Dokumen yang ditanda tangan Kata Anwar Ibrahim Jauh sekali Anwar Ibrahim menuntut Ataupun memohon maaf Jauh sekali Anwar Ibrahim Menarik balik kenyataan beliau Jadi kali ini Habislah Muhyiddin Yassin Terperangkap diri sendiri Bukan diperangkap oleh orang lain Tetapi terperangkap oleh diri sendiri Hari ini Perdana Menteri tunjuk bukti Tanda tangan hapus hutang peneroka Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan mengumumkakan bukti bahawa Beliau telah menandatangan di dokumen Bagi penghapusan hutang peneroka Felda Saya boleh bawa Tak perlu tunggu 24 jam Kata Anwar Ibrahim Dalam 12 jam pun Saya boleh Kata beliau Memang saya tanda tangan Pada 24 Jun lepas Kenapa dia bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Tak buat kerja Tak tahu Kata Anwar Ibrahim Ini menjadi persoalan besar Kepada kita semua Apabila Muhyiddin Yassin menuntut Kononnya beliau lah yang menghapuskan hutang tersebut Tetapi Anwar Ibrahim menyatakan Dia yang tanda tangan pada 27 Jun lepas Dan dia turut bertanya Dia hairan Kenapa Muhyiddin Yassin tak buat kerja Saya pun tak tahu Kata Anwar Ibrahim Kamu Muhyiddin cabar begitu Tidak apa Baik Saya akan tunjuk bukti Saya tanda tangan Pelupusan hutang RM 990 juta Dia kena minta maaf Kata Anwar Ibrahim Jadi kali ini Anwar Ibrahim yang dituntut Sebelum ini Anwar Ibrahim yang dituntut Memohon maaf Sebab kononnya Anwar Ibrahim memfitna Muhyiddin Yassin Tapi rupa-rupanya Kali ini giliran Anwar Ibrahim Menyatakan Kamulah Muhyiddin yang perlu Minta maaf Kerana tak mengaku Tak buat kerja Dan Kata Anwar Ibrahim Dan Ada bukti Bahawa Anwar Ibrahim Bercakap benar Jadi Kata Anwar Dialah yang perlu Memohon maaf Jadi tadi Muhyiddin menuntut Anwar Ibrahim Tanda tangan Memohon maaf Kali ini Muhyiddin pula Yang perlu Memohon maaf Anwar berkata demikian Bagi menjawab Tuntutan Muhyiddin Kepada beliau Agar membuat Permohonan maaf Tanpa syarat Dan terbuka Secara bertulis Susulan kenyataannya Yang mendakwa Hutang peneroka Felda Berjumlah 83 bilion Tidak pernah dilupuskan Di bawah Pentadbiran Muhyiddin Tuntutan itu Dikemukakan Dalam surat bertarik 18 Julai Menerusi firma Guaman Rosli Dahlan Saravana Patnasib Selain itu Dalam tempoh 24 jam Daripada penerimaan Surat berkenan Anwar juga perlu Mengumumkakan Surat atau dokumen Yang ditanda tangani Mengatakan Beliau sebagai Menteri Kewangan Pada akhir Jun lepas Meluluskan Pelupusan hutang Peneroka Felda Bernilai RM 8.3 bilion Justru Sebelum melakukan Lawatan rasmi Ke Vietnam esok Anwar berkata Beliau akan Menghubungi Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP Datuk Johan Mohamad Merikan Untuk menyerahkan Bukti berkenan Insya Allah Sebelum saya Ke Vietnam esok Saya akan Telefon KSP Dan akan Bagi bukti itu Saya nak dia Muhyiddin Minta maaf Secara terbuka Kali ini Muhyiddin pula Yang perlu Memohon maaf Silap sikit Muhyiddin lah Yang akan Kena saman Muhyiddin lah Yang akan Kena Inilah yang kata Meludah ke langit Terkena muka sendiri Dan Tak tahulah Mungkin Muhyiddin tak sedar Anwar Ibrahim Mempunyai bukti tersebut Anwar yang juga Menteri Keuangan Sebelum ini Mendakwa Belanjawan 2021 Dan 2022 Di bawah Perikatan Nasional Tidak mempunyai Peruntukan untuk Menyelesai dan Melupuskan Hutang Felda Katanya Hanya dalam Belanjawan Madani 2023 Beliau Menyerahkan RM 990 juta Peruntukan awal Bagi melupuskan Hutang penurka Felda Yang berjumlah RM 8.3 bilion Itu Jadi sekarang Nak tanya Kepada Walaun Walaun Penyokong-penyokong Muhyiddin Yassin Yang kata Anwar Ibrahim Itu bohonglah Memfitnahlah Dan sebagainya Anda fikir-fikirkan Sekarang Siapalah yang Memfitnah Siapalah yang Membohong Kali ini Kita tunggulah nanti Siapa yang akan Memohon maaf Secara terbuka Adakah Anwar Ibrahim Ataupun Muhyiddin Yassin Jadi benarlah Kata-kata Penganalisis Politik Sebelum ini Tindakan Muhyiddin Menuntut Anwar Ibrahim Memohon maaf Dan menunjukkan Bukti Dan mahu Menyaman Anwar Ibrahim Tindakan Bunuh diri Tindakan Menjerat Leher sendiri Dan tindakan yang Pasti Dia sesali Seperti Mahadir Muhammad Telah pun Tersilap langkah Apabila Menyaman Anwar Ibrahim Akhirnya Dia menjerat Diri sendiri Sehingga Banyak perkara Yang luar biasa Yang lebih menarik Yang lebih mengejutkan Didedahkan Satu persatu Oleh Anwar Ibrahim Jangan lupa Anwar Ibrahim Sekarang adalah Perdana Menteri Menteri Keuangan Yang memegang Segala-galanya Memegang Segala dokumen Memegang Segala perkara Yang mungkin Disembunyikan Sebelum ini Anwar Ibrahim Mampu Dan ada Eksis Untuk Mendapatkan Bukti dengan mudah Mengorek Dengan lebih mudah Dan Mendedahkan Dengan lebih mudah Jadi mungkin Mahadir Muhyiddin Lupa Bahawa Anwar Ibrahim Sekarang adalah Perdana Menteri Dan mereka pula Adalah hanya Pembangkang Bahkan Tun Mahadir Sekarang Tidak punya apa-apa Selain hanya Pemerhati politik Karena beliau Bukan ahli Dewan Undangan Negeri Bukan juga Ahli Parlimen Dan tidak punya Apa kapasiti pun Dalam kerajaan Semoga dengan Pendedahan ini Muhyiddin Akan lebih Berhati-hati Apabila mau Menyaman Sesiapa Karena takut nanti Beliau lah yang Akan terjerat sendiri Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Jangan lupa Jangan lupa